Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Saat ini saya berada di Masjid Betu Rahman, Desa Lirik Arya Kebetulan juga saya bertemu dengan guru kita dulu di SMP Negeri Satu Lirik, Ibu Syafriati Dan beliau juga kelihatan mau mengikuti kegiatan pesan tren kilat Assalamualaikum Bu Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh Nah ini sudah lama kita tidak bertemu ini Ibu, Ibu Syafriati Semenjak tidak mengajar lagi Ibu ya Iya Ibu, Ibu kemari dalam rangka apa ini Ibu? Kemusipan itu Rahman Ikuti pesan tren kilat, bulan Ramadhan Oh pesan tren kilat Boleh tanya-tanya Ibu? Misalkan Ini mungkin untuk ya kakak-kakak kita, saya, adik-adik saya mungkin yang pernah dulu Ibu didik Mungkin sekarang rindu sama Ibu ini Sudah lama tidak bertemu gitu lah Iya, sama rindu Ibu, Ibu mengajar di SMP Negeri Satu Lirik semenjak tahun berapa dulu Bu? Tahun 1979 1979 Waktu itu mungkin belum secantik sekarang mungkin sekolahnya Bu ya? Belum, masih becek, jalannya masih becek ke sana, pekarannya juga masih rumput, yang masih kena banjir gitu Masih bangunan-bangunan kayu masih ya? Bangunan-bangunan kayu masih sisa-sisa dari perusahaan Sebelum Ibu mengajar di SMP Negeri Satu Lirik, sebelumnya di mana Bu? Ibu pernah mengajar di Mualimin Muhammadiyah Lubuk Jambi, kemudian terus pindah ke SMP Muhammadiyah Lirik Sementara mengikut pendidikan Rengat, Ibu mengajar di SMP Negeri Rengat Kemudian pertama pegawai negeri, Ibu mengajar di SMP 2 Negeri Rengat Oh, di Rengat berarti Ibu ya? Iya, kemudian dipindahkan ke SMP Negeri Lirik Berarti sudah berkeluar gak waktu itu Bu? Sudah, Ibu sekolah sudah beranak dua Suka duka Ibu waktu mengajar dulu? Dukanya dulu Bu? Waktu mengajar di SMP Negeri Satu Lirik? Dukanya dulu Kalau dukanya Ibu asuh gak ada ya Soal kalau mengajar itu memang Banjir mungkin Bu? Kalau banjir itu gak gitu Kalau karena Ibu dekat bagi Ibu gak ada Itu masalah kalau banjir Cuma ya kalau dalam proses belajar mengajar banjir di SMP Lirik itu boleh katakan gak ada Pernah banjir besar itu waktu Ibu Hmm gitu Sukanya Bu? Sukanya? Nah, sukanya Yang namanya guru Apapun yang dihadapinya semuanya suka Bahkan kadang-kadang mencimpit anak pun suka Oh begitu Bu ya Pada saat itu kepala sekolahnya siapa Bu? Pertama Ibu masuk Di situ kepala sekolahnya Pak Muslim Nah, kemudian Pak Muslim pindah Terus yang menjadi kepala sekolah Waktu itu Ibu Durjasma Setelah Ibu Durjasma Langsung Pak Hafizuddin masih bion Iya Sesudah Pak Hafizuddin pindah Datang lagi Pak Hasri Taufik Pak Hasri Taufik Terakhir Ibu menjawab kepala sekolahnya? Kemudian Pak Mursidi Mursidi masih Ibu ya? Masih mengajar ya? Pak Mursidi sudah itu Pak Abdurrahman Pak Abdurrahman terakhir Ibu ya? Iya, telah terakhir Berarti berapa tahun Ibu mengajar tadi Ibu? Di SMP Negeri Satu Lirik? Dari 79 sampai Ibu Pinsiun tahun 2009 2009 Ibu ya? Kepala sekolah terakhir Pak Mursidi Ibu ya? Berarti 40 tahun lah ya? Pak Abdurrahman ya? 30 tahun lagi Ibu Maksud Pak Abdurrahman ya? Mungkin Ibu ada selama Ibu mendidik kami Murid-murid Ibu Apa yang paling berkesan mungkin Ibu? Ada peristiwa mungkin yang paling Ibu ingat Sekali sampai saat ini Berkesan betul di hati Ibu? Rasanya yang berkesan betul itu Mungkin murid-murid yang paling Ibu ingat Sangat Ibu ingat gitu Yang paling Ibu ingat itu ya Paling ketua-ketua kelas Ibu Karena mereka pada umumnya aktif Sebab waktu Ibu menjadi wali kelas Umumnya setiap kelas Ibu itu Ada kooperasi di dalam kelas Tapi orang lain nggak tahu Kemudian ada Kalau kelas kami itu punya PKK tersendiri Apa namanya? P3K Ya, pelang merah itu Punya tersendiri siap obat-obat Jadi ketua-ketua kelasnya itu aktif gitu Kemudian Ibu Pesan Ibu kepada Anak-anak didi Ibu dulu Dimanapun saja Mungkin ada yang sudah di luar negeri mungkin Pesan Ibu terutama Kepada anak-anak Ibu Dimanapun dia berada Apakah dia dalam negeri, luar negeri Di daerah kita ini sendiri Pertama-tama Yang harus diingat adalah Bentuk kebahagiaan pribadi Rumah tangga Dengan Berkasih sayang dengan Allah Subhanahu wa ta'ala Jadi dimanapun kita berada Allah jangan lupa Tingkatkan keimanan Tingkatkan ketakwaan Itu saja Ibu Baik Ibu Safriyati Terima kasih waktunya Ibu Ibu juga berpesan Suatu saat Kalau Ibu minta tolong Tolong Ibu Karena Ibu sudah tua Dapak yang kemasjid Pengen bikin tempat sholat sendiri Baik Ibu ini akan kami sampaikan Ibu Ini akan kita Cita-cita Ibu dari dulu Kita akan munculkan di grup Facebook Lirikota Kanangan Insya Allah mungkin nanti Ini akan langsung kita Posting Ibu Terima kasih Ibu Safriyati Waktunya Saya Mohon maaf Terima kasih juga Ibu bisa nanti Ya secara Tak langsung Tak ketemu Dengan anak-anak Ibu Dan silakan pada hari Lebaran jalan-jalan Ke rumah Alhamdulillah Ketemu lagi Baik Ibu Baik Ibu terima kasih Ibu ya Assalamualaikum Ibu Demikian tadi Wawancara kita Sama Ibu Safriyati Guru kita dulu Di SMP Negeri Satu Lirik Dari Masjid Betu Rahman Desa Lirik Arya Admin melaporkan Untuk kita semua Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh